Seminar yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan RI di Yogyakarta ini mengusung tema Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global. Seminar ini dibuka oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam ke-10 diikuti perwakilan perbankan, perwakilan organisasi perangkat daerah Pemda DIY dan juga pelaku kebijakan fiskal. Seminar ini merupakan upaya pemerintah untuk menggali masukan dari stakeholder terkait pengelolaan APBN di tahun 2020 mendatang. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur DIY Sri Pakualam ke-10 menyampaikan keseriusan Pemda DIY dalam kebijakan investasi, misalnya efisiensi anggaran dan belanja produktif, serta melakukan rasionalisasi kegiatan, termasuk mencari sumber ekonomi baru pada pengembangan UMKM dan sektor pariwisata. Untuk pemerintah daerah isimewa Yogyakarta memfokuskan kebijakan pada investasi, desain belajar yang efisien dan produktif, serta skema pembiayaan kreatif dan inovatif dengan melakukan rasionalisasi kegiatan yang berorientasi pada money follow program dan program follow result. Pemerintah DIY juga mencari simpel ekonomi baru, salah satunya dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor UMKM dan pariwisata. Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Hidayat Amir mengatakan, ekonomi global hingga kini masih dipengaruhi perang dagang antara dua negara besar, Amerika Serikat dan Cina. Namun berdasarkan analisanya, persoalan ini juga dipengaruhi aspek lain yang membuat situasi ekonomi dunia kembali menurun. Paling enggak suka gitu, paling enggak suka. Tapi akhirnya saya harus pun untuk mengikuti. Dan ternyata benar, setiap ada pernyataan dari Trump, ada respon di ekonomi yang berupa. Terutama di sektor peruangan.